Hai berikut ini cara untuk menggunakan OTG di HP Samsung jadi untuk kalian yang mungkin masih pemula menggunakan Samsung ingin mengaktifkan OTG berikut ini sebenarnya kalau di Samsung tidak sama seperti HP lain dimana kalau kita ingin connect headset type C ataupun place list seperti ini itu dia tidak ada OTG di bagian pengaturan jadi tidak usah kalian cari karena sistemnya itu dia langsung aktif jadi ketika kalian masukkan headset type C keyboard place list seperti ini itu langsung terbaca asalkan pas kalian memasukkan OTG itu kunci layanya sudah sudah kalian buka seperti ini nah harus dibuka dulu baru dia membaca seperti ini nah ketika dimasukkan hard place di seperti ini otomatis disini ada notifikasi nah penyimpanan USB ditambahkan kalau berupa headset itu ada langsung di sini jadi seperti itu untuk memasangnya cukup mudah dia tidak perlu ada izin apapun langsung saja dimasukkan nah kalau berupa penyimpanan dia ada opsi untuk melepaskan seperti ini kalau berupa headset keyboard mouse itu tidak perlu langsung cabut saja seperti itu caranya silakan dicoba